Aksi emak-emak bikin heboh demo tolak pemilu curang, bawa poster nyeleneh sampai pukuli alat masak. Sejumlah emak-emak turut terlibat dalam aksi menolak kecurangan dalam pemilu 2024 yang berlokasi di depan kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat. Keberadaan para emak-emak nampak heboh dalam aksi tersebut. Ada yang membawa poster bertuliskan nyeleneh hingga ada yang memukul-mukul alat masak sebagai bentuk kekecewaan mereka atas jalannya pemilu 2024. Ngaku preman tapi kok melawan emak-emak, demikian salah satu poster nyeleneh yang dibawa emak-emak saat ikut aksi. Tak hanya itu, saat masa aksi membakar bakar ban bekas hingga asap hitam membumbung tinggi, para emak-emak malah berjalan mengelilingi bakaran ban itu sambil meneriakan yel-yel turunkan Presiden Jokowi Dodo. Turun, turun, turunkan Jokowi, turunkan Jokowi sekarang juga, begitu yel-yel yang dilantunkan para emak-emak. Sebagian dari emak-emak ini terang-terangan ada yang merupakan pendukung dari Paslon 01 Anies Muhaimin dan pasangan 03 Ganjar Mahfud. Satu di antaranya yakni Jumi, emak-emak pendukung pasangan Amin yang rela datang dari Depok, Jawa Barat untuk bisa ikut terlibat dalam aksi menolak kecurangan pemilu 2024. Karena yang demo ini kan sebagian emak-emak. Berarti Jokowi beraninya melawan emak-emak, kata Jumi saat ditanyakan mengenai maksud poster, ngaku preman tapi kok melawan emak-emak, yang dibawanya. Jumi yang turut menjadi saksi pasangan Amin saat pemilu 2024 hingga kini masih meyakini jika pasangan nomor 01 itu yang seharusnya unggul. Semua data C1 kita pegang dan 1000% Amin yang menang, tuturnya. Sementara itu, Yanti yang mengaku pendukung Ganjar Mahfud juga merasa terpanggil untuk ikut aksi di depan KPU RI karena tak terima dengan banyaknya kecurangan yang terjadi. Ia menyebutkan beberapa di antaranya yakni mulai dari serangan Bansos ala Jokowi di jelang pemungutan suara hingga banyaknya dugaan penggelembungan suara untuk pasangan Prabowo Gibran. Saya sih sebenarnya terima kalah kalau memang caranya dilakukan secara fair, bukan karena memang sengaja diatur agar yang menang pasangan Prabowo Gibran, tuturnya.